Kikom disini sebagai event organizer yang ditunjuk Toyota untuk acara Toyota Dream Car Art Contest. Bicara mengenai persiapan dimulai dari 6 hari. Kita ditargetkan agar supaya yang terlibat dalam event kali ini bisa merekrut partisipasi sebanyak 500 orang anak dari karyawan Toyota. Aspek terpenting yang Kikom persiapkan di hari pertama adalah lokasi atau venue. Kikom dan pihak Toyota putuskan bahwa acara ini kita selenggarakan di mall. Mall tempat yang nyaman ya buat orang tua, buat anak-anak. Kenapa? Karena mall adalah pusat perbelanjaan yang pasti tempatnya indoor, nyaman. Terima kasih telah menonton. Dan ternyata anak Indonesia menjadi juara satu. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menikmati. selamat menikmati Faktor atau aspek terpenting lainnya adalah acara Apa yang kita kemas dalam acara ini bisa membuat mereka tahan dari awal sampai akhir acara selesai Karena kenapa mereka harus mengikuti semua rangkaian acara itu? Karena ini tidak hanya sebuah lomba lukis Tapi ini juga merupakan sebuah pembelajaran lukis Karena kita kasih workshop, ada jurinya juga memberikan kisih-kisih tentang bagaimana menggambar yang baik Dan juga anak-anak peserta yang ikut lomba lukis juga kita berikan Raksangan kreatif ya dalam menyajikan sebuah musik Artinya musik dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang Kita juga hadirkan pendongeng Yang memberikan dongeng dengan gaya yang unik Dengan musik, yaitu dengan kareza Dan kita juga memberikan hiburan dengan mendatangkan artis Indra Bekti Yang mana kita tahu ya bahwa Indra adalah artis yang sangat familiar dan orangnya sangat menghibur ya Ini aku mau lihat terbang-terbangkan Gumpuk apa yang bisa terbang? Gumpuk-gumpuk apa yang bisa terbang? Wuhh, jangan terbang aja Kami jalan Kami jalan terbang Kami jalan terbang Kami jalan terbang Gumpuk yang terbang Kami jalan terbang Yang pengen ke, maaf, Fuji Gunung Fuji Kenapa? Karena selama ini cuma diposan-posan aja Nanti, nanti foto keluarga sekali Gak berapa sih? Gak berapa sih? Gak berapa? 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 Thank you Harapan kami adalah Tentu saja hal semacam ini positif dilakukan Di samping anak-anak juga termotivasi Untuk berkarya Di samping itu juga Kami sesama karyawan Bisa bertemu dan bersiluk terramai disini Acara ini sangat bagus Dan saya pikir perlu dilanjutkan Perlu juga fasilitas tempatnya Mungkin lebih luas lagi Karena Saya ikut sertaan tekan kan begitu antusias Dan juga mungkin Beberapa lomba-lomba menarik yang lain Perlu juga ditambahkan Sehingga Kondisinya lebih meriah lagi Untuk kedepannya Saya harapkan Toyota lebih sering mengadakan acara seperti ini Terutama Kalau bisa ngadain roadshow ke sekolah-sekolah Begitu Bagaimana sih Toyota itu dibikin gitu Mobilnya seperti apa gitu Program-programnya seperti apa gitu Jadi sehingga anak-anak itu akan lebih tertarik begitu Kalau bisa ya diadakan putih gitu Sehingga anak-anak yang memang memiliki bakat yang terpendam bisa tersalurkan gitu Tadi saya menggambar mobil yang menyelam ke dalam laut Dan bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di laut Saya ingin mempunyai mobil seperti itu Karena saya suka lingkungan yang bersih dan tidak kotor Lombanya sangat menyenangkan bagi saya Dan mudah-mudahan Saya bisa pergi ke Jepang bersama ayah dan ibu Tema saya hari ini Berceritakan tentang bagaimana Di masa depan nanti mobil bisa terbang Tanpa ada polisi udara dan ramah lingkungan Saya berharap semoga saya bisa menjadi juara di hari ini Dan saya sangat senang karena banyak pengalaman yang saya dapatkan Dari mulai menggambar dan warnai Sekarang di Indonesia itu Boleh dibilang Untuk murni desainer itu masih sedikit Harapannya dengan anak-anak punya skill Menggambar, punya skill imajinasi Dia bisa meluapkannya ke hal yang positif Kedepannya Toyota lebih sering lagi Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial Khususnya terhadap anak-anak dan keluarga Sehingga kedepannya juga Industri otomotif di Indonesia Secara umumnya akan lebih maju lagi Dari acara ini Mudah-mudahan ke depan Akan lahir pelukis-pelukis handal Ataupun desainer-desainer mobil yang terkenal Yang lahir dari Toyota Indonesia Zailah terus Toyota Indonesia Toyota Joss Dengan kita memberikan kenyamanan dan kepuasan Kepada peserta yang hadir pada acara kita Otomatis pihak Toyota pun juga ikut Puas terhadap apa yang dihasilkan Itulah yang menjadi konsentrasi kita Dan Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar Acara ini meriah Dan terima kasih kepada segala pihak Yang telah membantu dan memberikan support Dukungan dan kerja tim yang hebat Kepala Undang kaki, palak Eh, eh, palak Kepala, kaki, pundak Eh, eh, pundak, pundak Pundak, palak, kaki, pundak, palak Ah, Allah, tuan kuat, palak Oke, kapapa, bangun Oke Terima kasih hadiah Terima kasih Akhirnya acara kita selesai juga, Kak Irga Sebelumnya untuk pengumuman ini adalah Akan mendapatkan hadiah masin-masin kategori Akan dipilih menjadi juara satu Mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah Dan juara duanya 5 juta rupiah Juara ketiga mendapatkan 3 juta rupiah Juara harapannya ada 5 peserta Mendapatkan 1 juta rupiah Wah, bagus sekali ini ya Itu untuk masing-masing kategori usia Kalau begitu, saya Diki Senjaya, pamit Saya Indra Bhakti bin Aliando, pamit Terima kasih dan sampai jumpa, Kak Terima kasih 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 Sampai terpengar Bagi tempuranku Untuk menerani Timurku yang olah Timurau telah 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 Timurau telah